Semua, perkenalkan nama saya Steny Fennarofsky Lewardi dengan nomor MPM 1941234. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai Time Value of Money, Financial Statement Analysis, Stock Valuation, Moon Valuation, dan yang terakhir adalah Capital Budgeting. Untuk mengawali video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu Time Value of Money. Jadi, di Time Value of Money itu terdapat dua hal, yaitu Present Value dan Future Value. Kita langsung aja ke soalnya, jika kamu mengharapkan uang Rp250.000 di 12 tahun kemudian, berapa uang yang harus kamu depositkan dengan annual interest rate-nya 10%? Kita langsung masukin aja ke tabel, single cash flow-nya Rp250.000, akun rate-nya 10% dan number of rate-nya 12. Di sini saya menggunakan rumus PV function, yaitu sama dengan min PV, buka kurung, akun rate-nya, and per, number of rate-nya, payment-nya 0, single cash flow. Habis itu tinggal pencet Enter. Oke, di sini feature value. Jika kamu mendepositkan uang kamu Rp270.000 selama 9 tahun dengan interest rate-nya 9%, berapa jumlah uang yang kamu dapati? Oke, kita langsung masukin aja ke tabel, Rp270.000, akun rate-nya 9%, number of rate-nya 9%. Lalu di sini feature value-nya, di sini saya menggunakan mv function, sama dengan min mv, fv, akun rate-nya, lalu number of rate-nya, 0 payment-nya, single cash flow-nya. Habis itu di Enter. Selanjutnya, kita membahas financial statement analysis. Jadi di sini saya mengambil contoh PT. Industri Jambu dan Farmasi Sindowuncul. Di sini saya sudah membuat tabel isinya variable-variable apa saja yang saya ingin gunakan dalam rumus, agar mempermudah kita juga dalam memasuki rumus. Yang pertama itu ada current ratio, rumusnya current asset dibagi current liabilities. Habis itu berikutnya ada inventory turnover, rumusnya COGS dibagi inventory. Ada total asset turnover, sales dibagi total asset. Dan berikutnya ada debt ratio, total abilities dibagi total asset. Dan berikutnya ada gross profit margin. Itu itu gross profit dibagi sales, sama dengan sekian. Dan earning per share, rumusnya earning available for common stockholder dibagi number of share of common outstanding. Dan berikutnya ada market per book ratio, dengan rumus market price per share of common stock, dibagi dengan book value per share of common stock. Oke, setelah data di atas, kita masukkan ke dalam tabel. Dan kita bisa lihat bahwa karena ratio PT. Sido muncul, itu di atas 1, itu sudah sangatlah bertanda bagus. Berarti kemampuan dia membayar hutangnya sangat tinggi, berarti itu sudah bertanda bagus. Dan berikutnya itu ada inventory turnover, kita bisa lihat 2018 dan 2019 itu mengalami kenaikan. Berarti itu kecepatan dalam perputaran barangnya itu sudah sangat cepat, sudah cepat, sudah termasuk cepat. Itu sudah bagus, itu juga menjaga kualitas produknya juga. Abis itu kita bisa lihat bahwa total aset turnover-nya itu mengalami kenaikan juga. Bahwa perputaran asetnya itu untuk mencapai ratio profitnya itu sudah sangatlah cepat, sudah bagus. Dan berikutnya itu ada debt ratio. Debt ratio ini itu kesempatan untuk meminjam di masa depan PT. Sido muncul. Karena memiliki ratio yang sangat kecil. Jadi untuk PT. Sido muncul, untuk masa depan kalau misalnya ingin meminjam uang itu resikonya sangat kecil. Dan berikutnya ada gross profit margin. Kita bisa lihat bahwa pada 2019 dan 2019 mengalami kenaikan bahwa dia sangat mengefisienkan cost dia untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Kenaikannya hampir 3%, 4%. Dan berikutnya itu ada earning per share. Kita bisa lihat ada kenaikan sahamnya. Dan berikutnya ada market per book ratio. Itu itu mengalami kenaikan juga. Berarti itu bahwa kita bisa melihat memungkinkan investor mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan tahun 2018. Oke berikutnya ada stock valuation. Jadi disini ada 3 situasi. Ada zero growth, constant growth, sama variable growth. Jadi dalam perhitungannya mereka berbeda-beda cara perhitungannya. Lalu kan disini kan kita mengambil PT. Industri, Jamu, dan Farmasi Sido muncul yang mempunyai dividennya 27 dan required returnnya 10%. Oke. Lalu cara menghitung stock price-nya di zero growth sangatlah mudah. Tinggal sama dengan dividen dibagi required returnnya. Dan berikutnya ada constant growth. Cara hitungnya gampang dividen dikali buka kurung 1 tambah. Growth-nya berapa? Growth-nya kan 7% nih. Tutup kurung per buka kurung required return dikurangin sama growth-nya lagi. Misalnya 963. Oke sekarang berikutnya valuable growth. Jadi kita buat 7% kan tadi udah bilang 7% itu 1-4 tahun dan 9% itu tahun kelima. Lalu kita buat year-nya itu 0-4. Kayak gini. Habis itu dividennya. Dividennya untuk yang 0 ini itu 27. Habis itu yang berikutnya itu tuh yang tahun pertama itu dividen sebelumnya dikali buka kurung 1 tambah sama growth-nya. Habis itu dikunci. Jangan lupa. Habis itu tutup kurung. Habis itu tutup kurung. Di ke samping. Biar saya. Dan berikutnya value. Value ini tuh tahun yang kelimanya sebenarnya. Jadinya. Berarti ini dividen sebelumnya. Berarti yang atas kan. Yang ini. Habis itu dikali buka kurung 1 tambah si growth-nya. Tutup kurung per. Buka kurung lagi. Require return dikurangin growth-nya lagi. Habis itu enter. Dan berikutnya itu ada dividen plus value. Jadi ini dividen plus value tinggal ditambah-tambahin aja sih. Tambahin-tambahin. Ditambahin-tambahin. Dividen ditambah value. Seperti biasa dividen ditambah value. Habis itu. Habis itu ada present value. Cara perhitungan present value disini. Sama dengan. Dividen plus value yang di atas. Per buka kurung 1 tambah. Require return tutup kurung kali sama tahunnya yang di atas. Jadi jangan lupa. Require return-nya dikunci. Habis itu. Tinggal disorong ke kanan. Nah. Lalu stock price-nya. Cara menghitung stock price itu gampang. Dengan cara. Menjumlahkan present value yang tadi. Berarti tinggal sama dengan sum. Tinggal di block. Sudah. Itu hasilnya. Sekian. Oke berikutnya kita membahas bond correlation. Kita langsung aja terjun ke soalnya langsung. Kita ketahui bahwa coupon payment-nya 75 dolar. The bond has face value-nya 1.750 dolar. Dan coupon rate-nya 5 persen. Dan end-nya itu 7 tahun. Karena paid-nya semi-anuali. Berarti dikali 2. Jadi 14 kali. Jadi period-nya. Itu 14. Cara menghitung cash flow-nya juga mudah sekali untuk tahun. Untuk yang pertama. Itu tuh. Coupon payment. Habis itu dikunci. Sampai. Tahun ke-13. Habis itu. Yang tahun ke-14. The bond has face value-nya ditambahin. Sama coupon payment per each-nya. Jadinya jumlahnya sekian. Dan kita menghitung PV-nya. Cara menghitung PV-nya mudah. Dengan cash flow per. Buka kurung 1. Tambah. Kupon rate-nya. Tutup kurung. Tanda petik pangkat. Itu tuh tahunnya. Habis itu. Pencet enter. Habis itu. Sampai. Habis. Nah. Lalu. Cara menghitung bond value-nya. Itu dengan cara. Menjumlahkan. PV-nya semua. Hasilnya. Segitu. Oke. Selanjutnya kita membahas capital budgeting. Saya sekarang sudah membuat tabel-nya. Tabel cash inflow project A dan project B dan outflow-nya. Lalu disini kita mencari NPV, IRR, ROI dan kita mau pilih mana project yang mana yang baik. Oke. Kita langsung aja. Disini ada cost of capital-nya 14%. Inisial investment-nya 40 ribu dan period-nya itu 5 tahun. Lalu disini sudah dibuat cash inflow-nya dari sampai tahun kelima dan sekarang kita menghitung PV of cash inflow-nya. Jadi disini sama dengan cash inflow per buka kurung 1 tambah. Cost of capital-nya lalu habis itu dikunci. Tutup kurung, tanda petik itu pangkat. Habis itu tuh tahunnya. Habis itu enter. Habis itu tarik. Oke. Dan selanjutnya itu ada cumulative cash inflow. Jadi sangat mudah sama dengan sum. Habis itu tuh dibuka kurung. Di pencet PV of cash inflow pada tahun 1. Habis itu dikunci. Habis itu dipencet lagi. Habis itu ditarik sampai habis. Dan berikutnya ada PV of cash outflow-nya. Disini udah ada initial investment sama cash outflow-nya udah saya masukin. Lalu yang ini langsung Rp. 40.000. Dan yang tahun pertama cara hitungnya itu cash outflow-nya per buka kurung 1 tambah. Capital cost of capital-nya dikunci buka kurung tahunnya. Habis itu enter. Habis itu ditarik. Dan berikutnya sum lagi. Cumulative cash outflow-nya itu caranya tuh sama dengan sum buka kurung. Habis itu tuh pencet PV of cash outflow-nya. Habis itu dikunci. Habis itu diklik lagi. Habis itu disampingin. Kesamping sampai habis. Dan sekarang kita ke project B. Project B cost of capital-nya 14%. Initial investment-nya Rp. 40.000. Sama periode-nya 5%. Habis itu kita langsung buat PV of cash inflow-nya. Sama aja. Cash inflow per buka kurung 1 tambah. Cost of capital-nya. Tutup kurung tanda petik pangkat tahunnya. Habis itu enter. Habis itu dikesampingin. Habis itu kita menghitung cumulative cash inflow-nya. Dengan cara sama dengan sum. Buka kurung PV of cash inflow-nya yang tahun pertama. Habis itu diklik. Habis itu dikunci. Habis itu diklik lagi. Habis itu dikesampingin lagi. Habis itu yang berikutnya itu kita menghitung PV of cash inflow-nya. Ini Rp. 40.000. Langsung aja Rp. 40.000. Dan yang tahun pertamanya langsung. Sama dengan. Cash out flow-nya diklik. Per buka kurung 1 tambah. Kapital. Cost of capital-nya dikunci. Buka kurung. Eh, tutup kurung. Pangkat. Habis itu tahunnya. Habis itu di pencet enter. Habis itu disorong. Sampai habis. Dan berikutnya itu menghitung kumulatif cash outflow-nya. Jadi dengan cara sama dengan sum. Klik lagi pv of cash outflow-nya. Habis itu dikunci. Di F4. Habis itu di. Di klik lagi. Habis itu disorong ke kanan. Sampai habis. Oke. Habis ini ada cara manual. Cara manual-nya itu menghitung NPV of project-project A-nya itu. Ada cara manual dengan cara. Cumulative cash inflow dikurangin sama kumulatif cash outflow-nya. Manual. Habis itu ada cara 2. Menggunakan FX. Pakai rumus function. Jadi sama dengan NPV. Habis itu ini rate-nya. Cost of capital-nya. Buka kurung. Habis itu. Koma. Cash flow-nya. Ini. Habis itu tutup kurung. Kurang sama. Sama. Initial investment-nya. Enter. Sama aja. Habis itu cara menghitung IRR. Sangatlah mudah. Sama dengan. IRR. Buka kurung. Sama cash flow-nya. Di mencet enter. Habis itu cara menghitung ROI. Juga mudah. NPV. Per. Sama. Cumulative cash outflow-nya. Yang tahun terakhir. Pencet. Terakhir. Sudah. Dan. Terlebih juga. Yang project B. Sama juga. Ada yang manual. Cara menghitung NPV-nya juga. Sama. Ada yang manual. Ada yang. Menggunakan rumus NPV. IRR-nya juga sama. Cara menghitungnya. Seperti di atas. ROI-nya sama. Sama ini yang cash flow-nya. Untuk membantu kita. Dalam memasukkan rumus. Ini udah disediakan tabel-tabelnya. Dan berikutnya kita menyimpulkan. Bahwa. Kalau misalnya kita memilih. Project ini. Pilih yang mana yang bagus. Kalau yang pribadi saya. Kalau bisa. Tidak memilih. Kedua project ini. Karena. Mengalami kerugian. Dan. Kalau misalnya disuruh pilih juga. Saya lebih memilih. Project A. Disini saya ingin membahas. Kepada kalian. Investasi apa sih. Yang cocok. Pada kaum milenial. Jadi menurut saya pribadi. Investasi yang cocok. Adalah. Investasi di reksadana. Di investasi reksadana itu. Dapat dibeli. Dengan. Model yang sedikit. Jadi dari uang 100 ribu. Kalian udah bisa. Berinvestasi. Lalu itu mempunyai. Banyak. Pilihan produk. Sesuai dengan profiler. Resiko dan tujuan keuangan kalian. Lalu itu memiliki. Liquiditas yang tinggi. Jadi investasi. Dapat dicairkan. Atau dijual. Kapan saja. Dengan menggunakan. Harga NAB yang berlaku. Lalu. Ada dana investasi. Dikelola oleh manajer. Investasi. Profesional. Jadi. Kalian tidak perlu. Repot-repot mengelola. Uang investasi. Kalian. Sendiri. Jadi. Dan yang terakhir itu. Bahwa. Investasi di reksadana itu. Sudah di verifikasi. Jadi mengurangi. Resiko kerugian investasi. Mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini. Dapat bermanfaat. Dan berguna untuk kalian. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax